Hai yang membuat telur dadar itu kalau bikin telur dadar suka banyak bawang daun sama seledri nya jadi rasanya nanti kayak martabak telur gitu ya cuman minus daging ini cuman bahan-bahannya cuman telur bawang daun sama seledri dikasih darah dikit sama merica-merica ini udah siap ya udah kerasa panas di sebelah sana ya setelah korek seperti ini tuh kelihatan kan bun nah telur dadarnya udah jadi telur dadar rasa martabak telur yang dimasak di atas kompor listrik cepet juga kan kayak di kompor gas Nah Halo semua kembali lagi di channel Tristan and Prudence semoga kabarnya baik-baik semua ya amin nyarbal amin kali ini saya mau berbagi pengalaman sewaktu saya memakai kompor listrik mungkin ada ya diantara bunda-bunda yang selama ini belum pernah memakai kompor listrik atau penasaran gitu bagaimana sih cara kerja kompor listrik terus aman atau enggak terus masaknya bisa secepat kompor gas atau enggak nah pertanyaan ini juga sama ya yang ada di benak saya sebelum memakai kompor listrik Oh ya sedikit cerita eh sebelumnya mengenai kompor listrik ini tadinya saya nggak mau beli kompor listrik ini jadi yang yang ngebet pengen beli kompor listrik ini adalah suami saya waktu itu kita jalan-jalan di PRJ ya ada videonya juga di koleksi video channel ini ya channel YouTube Tristan and Prudence ada waktu kita jalan-jalan di PRJ nah waktu di PRJ itu ada salah satu stand yang mempromosikan kompor listrik dan demonya itu memang sangat atraktif ya demo-demo masak itu sampai keluar-keluar api gitu masaknya memang ala chef ya profesional dan suami saya sangat terpesona seakan-akan terhipnotis gitu itu udah beli disitu saya saya enggak mau enggak enggak buat apa sih kompor listrik tapi suami saya tetep beli 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 beliau ya punya pertimbangan tersendiri juga dan ternyata pertimbangan suami saya itu terbukti memang benar jadi kompor listrik itu bisa dijadikan cadangan di saat gas kita habis pas habisnya itu pasti saat toko gasnya udah pada tutup misalnya gimana ya atau kita kepepet harus masak cepet-cepet misalkan pagi-pagi niapin bakal anak atau niapin bakal suami dan niapin sarapan gitu pas habis waktu udah mepet pesen ke toko gas lama gitu lama dikirimnya ya kan kadang-kadang lama ya kadang-kadang kita ngamastiin gitu bisa bisa cepet bisa lama bentuknya segede gini bentuknya yang segede gini aja dan ini ringan ya kalau di video kayak gede ya tapi ini ringan kok sama saya aja kebawa sama saya yang badannya kecil aja kebawa enteng ini bisa dibindah-bindah dan ini bentuknya sangat cantik ya mengkilap kacau ah ini kelihatan jadi saya kayak jualan pada saya enggak jualan deh tutup ditutup ini banyak kok kompor listrik yang seperti ini banyak-banyak dijual bisa beli merek apa aja ya jadi saya disini enggak enggak jualan kompor cuman membahas tentang kompor listrik untuk dijadikan cadangan aja ya di saat gas habis untuk Bunda-bunda yang penasaran dengan bagaimana sih cara kerja kompor listrik ini yuk kita simak videonya sampai tamat ya terima kasih terima kasih terima kasih nah setelah kira-kira minyaknya sudah rasa panas berarti sudah siap menggoreng kita masukkan disini saya membuat telur dadar saya itu kalau bikin telur dadar suka banyak bawang daun sama seledrinya jadi rasanya nanti kayak martabak telur seperti ini tuh kelihatan tangan? masanya sama sih kayak di kompor gas cuma tadi saya pakai tutup itu biar kita panas oke tutup ini gitu tuh biar cepet panas minyaknya kita balik nanti kan telur dadarnya ini dipegang gak panas yang ini aja yang gak boleh dipegang tidak tunggu apa? kita lupas cara pakenya dan mudah dibesikan juga ini yang gampang dibesikan ya dilap ini bagus banget kayak kaca gitu ini kita balikkan ini dulu nah udah jadi cantik cantik kita gunung ini kita gunung kalau dadar mantabak ini kalau mau apikinnya iya iya disake kuning kuning kemasan ya kita ciriskan dulu ini dimatikan aja ternyata kompor listrik ini mempunyai banyak kelebihan ya karena dia itu portable bisa dipindah-pindah gampang dibersihkan juga oh iya disini saya gak jualan kompor listrik ya saya hanya menceritakan pengalaman saya saat pertama kali memakai kompor listrik ini nah jadi deh telur dadarnya yang dimasak di atas kompor listrik hasilnya sama kan dengan kalau kita memasak di kompor gas cantik juga terima kasih terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat semoga videonya bermanfaat ya tonton juga koleksi video-video lainnya dari channel youtube Tristan and Prudence terima kasih semoga videonya bermanfaat I'll see you on my next video daaah Iguana selalu ikut Iguana selalu ikut otomatis ibu tinggal air sudah mendiri tiba-tiba kompor listrik dengan siram pegang kompor seru kontak bahaya kompor dan api padam dia sinyal-masih nyala ibu nyalakan kembali boom dia terjadi yang membedakannya walaupun ibu bapak basah-basah pegang kompor pegang samping belakang meja basah-basah ibu kena siram-siram kompor di atas kompor menyalakan asal jangan pegang kalau tengah dia panas tangan belum ada garansi kalau kompor sudah ada garansi 5 tahun bahkan ibu cukup ambil satu kali bila meja dapurnya bila kompornya sama kayak melapiring rumah lanjutkan masak sesudah kompor aman makannya banyak saya makan sesudah kompor aman masak lebih tenang di pagi hari di pagi hari bakarnya bakar roti bakar jagung letakkan mau sekalian bikin kopi susu milo batin tehnya juga boleh wadahnya apanya boleh ibu pakai di sini kaca kermis tenis besi bajal minyum tanah lihat boleh ibu di rumah ada wajan warisan jaman dulu jangan dibuang boleh dipakai di kompor kali caranya nanti kita kasih tau di akhir lagam wow ini jangan lama-lama panas kompor langsung cepat dua kali lebih cepat dari kompor biasa sekali lagi walaupun kompor panas kaca dia yang tidak terima kasih di sini terima kasih kembali lagi bawahnya jadi seles perabatan di rumah tetap aman kami disini penghangat paling cepat kalau mau lebih cepat, tinggal kasih wadah pakai microwave memang cepat tapi wadah lebih sugi kompor kami hanya 400, kandar masak sama pembing kompresi nah ini jangan lama-lama, sekali lagi ya 123, 321 sekali lagi, panas kompor langsung cepat dua kali lebih cepat dari kompor biasa sekali lagi, walaupun kita punya kompor listrik medianya yang kita pakai ini stainless biasa ini luar biasa, jadi kita punya kompor kenapa luar biasa yang membedakan sama kompor, gak? angkat, pakai kainan diambat, diambat, diambat tapi kalau kompor kami, ibu bapak mau ngangkat di meja makan, ruang tamu apartemen, diamat sisi pinggir lagi, dia gak ada panas tapi nasaran aja, ibu memegang nah bapaknya memegang, boleh? aman, aman sekali pegang aja, gak apa-apa, cecehnya memegang aman, ini ke bapak, pegang aja ibu, aman aja gak ada panas ya aman, buah-boo Terima kasih.